Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di Kamu Inspiratif bersama saya Afira Erinstia dan rekan saya Metania Zevanya. Nah, episode kali ini cukup berbeda dengan episode Kamu Inspiratif sebelumnya, karena kita ingin menjawab beberapa keresahan atau rasa penasaran Sobat Inspiratif di bidang keuangan. Nah, contohnya tuh di masa pandemi kita sering buka-buka gadget gitu ya, dan kita tuh cenderung menghabiskan waktu di internet. Nah, digitalisasi juga tuh memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Salah satu caranya itu dengan berbelanja online. Nah, kebiasaan berbelanja online itu terus-menerus menyebabkan kita lebih impulsif, kayak beli barang apapun aja tuh dibeli aja gitu. Dan bisa tuh membuat kita menjadi konsumtif, dan pada akhirat kita jadi boros dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Fenomena ini menjadi permasalahan yang sering ditemui di generasi muda, yang sebenarnya menyangkut soal literasi keuangan. Untuk itu, kami memundang seorang Research Assistant Group Digital and Behavior Economics, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEBUI, yang juga merupakan lulusan Ekonomi FEBUI tahun 2020. Nah, resumber yang satu ini memiliki banyak pengalaman dalam bidang keuangan, beberapa diantaranya seperti menjalani magang di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Indonesia sebagai Financial Sektor Analis, dan juga intern sebagai analis juga di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kemudian menjadi Project Officer Global Money Week Indonesia, yang diinisiasi oleh Child and Youth Finance International, serta Vice President di GenBUI. Wow, menarik sekali ya, Sobat Inspiratif. Langsung aja, please welcome Kak Chania Adinda. Halo Kak Chania. Halo Vira dan Meta. Terima kasih ya, Kak, udah hadir di episode Kamu Inspiratif kali ini. Bagaimana nih, Kak, kabarnya? Wah, aku luar biasa baik, dan aku senang banget nih hari ini bisa sharing sama kalian, dan semoga di masa COVID-19 ini, kalian tetap sehat ya, walaupun kita ketemunya di udara, tapi tetap intim nih kita hari ini. Amin, Kak. Nah, Kak Chania, tadi kan aku sama Meta udah sempat menyinggung di awal soal permasalahan keuangan generasi muda, yang sebenernya tuh menyangkut dengan literasi keuangan. Nah, boleh nggak sih Kak jelasin dulu, apa sih literasi keuangan itu, dan mengapa literasi keuangan itu penting, khususnya untuk generasi muda kayak kita gini? Sebelum aku menjawab pertanyaan, Vira, aku mungkin mau meluruskan sedikit nih apa yang disampaikan Meta. Aku ini bukan ahli keuangan ya, teman-teman, namun memang sejak 2017, aku sudah menjadi aktivis dalam hal literasi keuangan untuk ibu dan anak. Bersama Bank Indonesia dan juga NGO Certik Mapan, serta aku pernah diundang oleh Childhood Finance International untuk mewakilkan Indonesia sebagai salah satu inspirator dari grup yang membawa celabus tentang literasi keuangan untuk ibu dan anak. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang keuangan itu sendiri, teman-teman, aku punya tips kalian harus cari yang punya sertifikat dari Financial Planner atau CFP. Jadi, yang punya nama dan belar CFP ya. Kalau aku hanya sharing knowledge aja nih hari ini, berdasarkan pengalaman aku. Nah, kita mulai aja ya. Jadi, kalau dari aku ini, literasi keuangan itu adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, dan juga bentuk-bentuk daripada produk keuangan agar nantinya ketika kita knowledgeable atau berpengetahuan, kita bisa memutuskan nih hal-hal efektif untuk mengurus keuangan ataupun produk keuangan yang kita miliki. Ini penting banget loh, teman-teman, karena ini berkaitan dengan kesiapan kita terkait knowledge, behavior atau perilaku, dan juga skill dalam menghadapi perencanaan keuangan di masa depan. Oke, berkaitan dengan literasi keuangan. Gimana sih, Kak, cara kita generasi muda memulai pengaturan perencanaan finansial individu secara efektif dan efisien? Nah, bagus banget ya pertanyaan ini diungkapkan karena kadang-kadang kita bingung ya mau mulai dari mana. Tapi ada tips dari aku. Yang pertama, kita tuh harus kepo dulu. Jadi, ada keinginan dari diri sendiri untuk memperbaiki nih keuangan kita gitu. Nah, sekarang tuh gampang banget. Ada banyak influencer di YouTube ataupun mungkin podcast di Spotify atau podcast dan lainnya. Nah, teman-teman bisa dengerin nih dari pernyataan mereka. Yang kedua, kita harus melakukan yang namanya financial check-up. Financial check-up ini bisa dilakukan loh secara pribadi. Nanti aku kasih tahu caranya sedikit. Tapi yang kedua, yang lebih mudah, kita menggunakan jasa financial check-up melalui gadget kita. Mungkin kalau di Indonesia, yang ada di kepalaku sekarang, itu kita bisa download di financial ku atau ada namanya yang baru chat alia. Aku bukan di-sponsori mereka ya, tapi ini hanya suggestion. Yang ketiga, setelah kita kepo, kita fin check, atau banyak check-up, yang ketiga, kita harus nentu ini. Goals kita. Kita pengen punya uang berapa di masa depan, pengen punya aset apa, seperti tanah, emas, ataupun apapun, dan bentuk investasi apa sih yang kita pengen punya, dan berapa nominalnya. Itu penting banget, teman-teman, karena kita sebagai manusia itu kan visual. Kalau kita nggak tulis, kalau kita nggak memvisualisasikan ya, jika hanya dibayangkan, itu tidak akan tercapai loh. Itu sudah ada kemungkinan dari risetnya. Hal tersebut harus ditulis, supaya kita tidak melenceng dari goals kita. Supaya mencapai goals itu, kita bisa mengaplikasikan apa sih? Ini adalah tips keempat dari aku, yaitu kita mulai belajar yang namanya financial planning bagian budgeting. Ini gampang banget, dan ini juga bisa digunakan untuk namanya financial check-up. Banyak nih proporsi yang dikeluarkan oleh beberapa wang-ali, jadi tidak ada proporsi yang fix gitu ya, di dalam dunia keuangan, tapi ada satu dari namanya warat, dia bilang bahwa ada financial budgeting 50%, 20, dan 30%. Apa sih itu? Jadi seolah-olah nih, kalau misalnya kalian punya pendapatan 100%, itu harus dibagi ke dalam 3 persentase ini. Pertama, 50% untuk digunakan, pendapatannya digunakan sebagai spending atau pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari, misalnya dari makan, minum, sandang, pangan, ataupun kewajiban misalnya membayar hutang, dan yang lainnya. Dan juga jangan lupa, untuk kalian yang beragama Islam, bisa melakukan zakat, ataupun untuk beragama lainnya, melakukan kewajiban agama. Yang kedua, yang perlu dipraktikan, yaitu 30%. Nah, 30% ini adalah pengelompokan gitu ya, pendapatan kita untuk dijadikan spending untuk apa? Bukan spending yang dikeluarkan, tapi spending yang ditahan. A, pasti maksudnya 30% itu adalah uang yang disisihkan untuk kita menabung, ataupun investasi lainnya. 20%-nya, sisanya dari pendapatan kita, itu berhak kita gunakan, atau nggak ada salahnya, kita gunakan untuk hura-hura, atau happy-happy, atau menjalankan hobi kalian. Kalian punya hobi, misalnya nih, bermain games gitu ya, kita beli voucher games, itu tidak ada masalah, atau hangout, dan yang lainnya. Dan juga, di dalam porsi 20% itu, kita harus punya namanya dana cadangan, atau dana jaga-jaga. Nah, itu penting, supaya, kelak, kalau misalnya kita nih, lagi argent, atau butuh banget uang yang liquid, atau uang yang gampang dicairkan, kita nggak perlu minjem ke orang. Itu adalah proporsi budgeting, yang aku maksud, yang aku aplikasikan, dari salah satu senator, bernama Warren. Yang proporsinya, 50, 30, 20. Ada banyak sih proporsi lainnya, namun, empat hal ini, yang bisa kita aplikasikan, untuk memulai, agar kita, lebih well literate, atau terliterasi, secara keuangan, dan kita bisa mudah, untuk naik level, sehingga kita bisa, mencapai kepuasan keuangan, dan kesejahteraan, di masa depan. Wah, keren banget ya kak, tips-tipsnya. Nah, tadi kan kakak udah ngebahas, literasi keuangan, terus udah, ngasih tips juga, mengatur perencanaan finansial. Nah, sekarang bagaimana sih kak, perilaku keuangan yang baik? Untuk masalah perilaku, itu memang, tidak ada yang fix, atau, biasanya kita sebut adalah relatif. Namun, dalam hal finansial, atau dalam hal keuangan, perilaku yang penting, harus dimiliki oleh, tiap individu, adalah perilaku yang, disiplin. Apa itu, dan bagaimana caranya? Ya, sebagaimana kita tahu, disiplin adalah hal yang konstan, yang dilakukan, agar memiliki pattern, atau bentuk yang sama, dalam periode tertentu. Pattern, atau yang bagus banget nih, dibentuk di awal-awal, atau, kebiasaan yang bagus di awal-awal itu, pertama kali sebenarnya, adalah menyisikan uang kita. Jadi, kita belajar, untuk menyisikan uang kita dulu. Coba deh, teman-teman, kalau misalnya dapat penghasilan, pasti langsung check out di e-commerce kan, daripada nabung. Nah, sekarang mulai tuh, diubah patternnya. Nah, pattern ini, kalau misalnya dibiasakan, nanti kalau kita punya kesempatan, mendapatkan uang, dari misalnya kita hasil bekerja, ataupun usaha di masa depan, itu, tanpa disadari, bisa menjadi pattern, atau kebiasaan yang lebih baik, sehingga kita, lebih dekat nih, dengan financial goals kita. Itu, kebiasaan yang penting, yaitu kebiasaan kedisiplinan. Dan yang kedua, kita juga harus peka, terhadap keadaan finansial kita. Nah, bagaimana sih cara mengukur kepekaan itu? Tadi udah dikasih tuh tipsnya, tentang budgeting 50, 20, 30. Nah, itu juga bisa tuh, untuk mengukur kepekaan. Apakah keuangan aku sehat, gak ya sekarang? Nah, nanti kayak gimana? Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan, yang harus ditanami sejak sekarang. Oke, wow, ternyata tantangan untuk memulai perencanaannya itu, cukup membuat kita harus terpacu, untuk disiplin ya kak ya. Nah, yang terakhir, adakah pesan terakhir, untuk sobat inspiratif, yang ingin memulai perencanaan keuangan? Nah, mungkin untuk teman-teman nih, terkait perencanaan keuangan, tadi seperti yang aku bilang di awal, teman-teman boleh, financial check up dulu, cara mandiri. Dan yang kedua, mungkin kalau butuh financial planner, atau jasa financial planner, teman-teman bisa cari, orang yang memiliki certified financial planner, di dalam gelar namanya. Karena itu penting loh, daripada kena penipuan. Dan yang kedua, yang paling penting adalah, jangan sekali-sekali membeli, atau masuk ke dalam dunia keuangan, kalau bahasa, mungkin bahasa hari-harinya, jangan langsung kayak beli produk investasi nih, atau tabungan, yang kita nggak tahu, tapi cuma ngikut-ngikut teman nih. Wah, itu resikonya besar banget teman-teman. Kita bisa rugi, dan kita juga jadi bingung, apa ya yang harus aku perbaiki? Nah, maka dari itu, mulai sekarang, belajarlah tentang literasi keuangan. Oke, terima kasih Kak Chania, sudah berbagi ilmu dengan kami, semoga dapat penginspirasi, sobat inspiratif, untuk semakin memahami literasi keuangan, memulai perencanaan keuangan, untuk perekonomian yang sejahtera. Sekian Kamu Inspiratif episode kali ini, saya Alvira Erinistia, dan rekan saya Metania Zemfanya, pamit undur diri, dan saksikan episode Kamu Inspiratif selainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!